Tanabi dan Katapa adalah dua ekor ular bersaudar. Mereka tinggal di sebuah pohon apel yang besar, yang berbuah begitu banyak. Hari terlihat tidak cerah seperti biasa, beranggit dan sedikit berawan. Dua saudara ini sedang menikmati sarapan pagi mereka. Tetapi pun pergi tidur, sementara Katapa asyik menikmati apelnya. Tidak lama kemudian, angin bertiup kencang. Semakin kencang, Katapa tidak menyadarinya. Semakin kencang, kencang dan krak, Katapa jatuh dan hanyut ke sungai. Katapa yang menyadari kejadian ini bangun dan berteriak memanggil Katapa. Katapa yang merasa sangat sedih, hari sudah semakin siang. Ia lalu turun dan mencari saudaranya menyusuri sungai. Seekor belalang sedang asyik berlatih bernyanyi untuk kontes musik di sekolahnya. Ia bernyanyi, matahari bersinar terang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kata-kata pun datang mengampiri diri 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 Segrombolan semu berbaris membawa makanan mereka Mereka berbaris dengan semangat sambil bernyanyi 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 Terima kasih telah menonton! Mereka berbaris dengan semangat sambil bernyanyi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!